nanti saya akan coba kunci 3 aplikasi ini setelan playstore dan chrome oke teman teman langsung saja kita mulai Assalamualaikum teman teman ku semuanya berjumpa lagi di channel Amerika Suri apa kabar kalian semuanya tentunya kalian semuanya sukses mantap dan sehat selalu oke teman teman ku pada kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana mengunci aplikasi pada hp zte jadi pada semua tipe zte untuk ini saya coba terapkan pada hp zte blade a53 pro nanti silahkan teman teman coba pada hp yang lain oke langsung saja teman teman untuk bagaimana cara mengunci aplikasinya disini saya coba cek disini playstore nah ini langsung bisa dibuka teman teman kita coba di chrome bisa dibuka oke saya coba satu lagi di aplikasi disetelan saja nah disetelan nanti saya akan coba kunci 3 aplikasi ini setelan playstore dan chrome oke teman teman langsung saja kita mulai disimak video ini sampai habis jangan lupa di subscribe dulu channel amerika suari oke yang pertama sekali pastikan internetnya aktif nah disini saya gunakan wifi bisa teman teman gunakan data di kartu sim oke yang pertama sekali kita menuju ke pengaturan dikarenakan hp ini tidak terbuat pola atau pin nah tidak terbuat pola atau pin tidak terkunci hp nya jadi kita buat dulu disini saya buat pola saya buat pola di pengaturan jika hp kalian sudah terbuat pola tidak apa-apa atau pin tidak apa-apa ini berhubungan hp ini belum terbuat pola saya coba buat pola dulu di pengaturan kata sandi dan keamanan saya klik ini kunci layar saya buat pola saja pola oke pola seperti ini berikutnya berikutnya nah nanti setelah kita kunci aplikasi maka akan diminta pola ini oke pola sudah dibuat sudah saya buat polanya saya coba kunci oke polanya sudah terbuat jadi nanti akan diminta pola ini kita akan terapkan pola ini pada aplikasi yang ingin kita kunci oke kita buka pola kita buka pola kemudian langkah yang kedua kita menuju ke playstore kita menuju ke playstore kita download sebuah aplikasi disini ketikan saja app blocks seperti ini teman-teman app lock oke nah disini cari saja aplikasi yang disini saya gunakan yang terkecil teman-teman agak ringan app blocks nah ini 8,1 MB tinggal kita klik install kita download kita tunggu sebentar sampai proses ini menginstall selesai jika aktif buka ini sudah selesai kita tunggu beberapa detik menginstall oke sudah di install ini sudah bisa kita klik buka disini atau saya kembali saja saya kembali saja sambil kita mengecek apakah sudah di install nah ini sudah di install aplikasinya app blocks tinggal kita buka klik buka oke kemudian disini kita klik start nah kita masukkan pola yang tadi guys masukkan pola oke sekali lagi masukkan pola nah untuk email jika kalian ingin memasukkan email silahkan masukkan email nanti dikirim email verifikasinya ini saya klik finish saja oke saya lewati email nah dia akan dibawa kesini teman-teman jika dibawa kesini tinggal kita klik ini jadi kita ingin mengunci satu buah chrome kita cek dulu playstore ya ini playstore satu lagi setelan oke setelan saya coba kunci dulu yang apa tadi chrome yang ini chrome jadi untuk aplikasi yang tertera disini semua bisa kita kunci teman-teman semua bisa kita kunci tinggal kalian pilih saja hop saya ulangi app locks masukkan pola kemudian disini kita klik kunci ini logo kunci nah akan dibawa kesini teman-teman permission required required tinggal kita klik alo kemudian dibawa kesini kita tunggu sebentar memuat kita klik app locks yang tadi kita klik app locks nah izinkan tampilkan di atas aplikasi lain nah ini sudah tinggal satu lagi teman-teman lalu kemudian ini terdapat app locks tidak diizinkan di bawah bisa dilihat kita izinkan teman-teman klik izinkan akses pengguna oke keduanya sudah bisa barulah kita kunci aplikasinya nah klik sekali lagi saya ingin mengunci yang tadi tiga buah chrome klik kunci ops sebentar teman-teman ini ada iklan kita lewati kita lewati iklan lewati iklan oke lewati iklan saya ulangi saya klik ini sup nah ini sudah terkunci chrome sudah terkunci bisa ditandai berwarna biru satu lagi O2 lagi saya coba kunci playstore klik playstore kemudian setelan atau bisa kalian terserah kalian jika kalian ingin mengunci layar lain nah kita kembali saja ini oke sudah saya kembali nah kita coba buka aplikasi chrome oke teman-teman ini sudah meminta pola yang sudah kita masukkan tadi teman-teman saya coba kunci sekali jika aplikasi kalian jika kalian sudah menerapkannya belum terkunci silahkan kalian tekan tombol power sekali kunci kemudian buka nah ini sudah terkunci kemudian saya coba buka satu lagi playstore oke playstore juga sudah terkunci pola kemudian satu lagi di setelan oke teman-temanku jadi untuk tiga aplikasi yang sudah saya sebutkan semua sudah terkunci tapi jika kalian coba kunci aplikasi lain boleh juga kalian buka lagi app locks nya buka pola kemudian tinggal kalian buat ini jadi biru selnya asisten buat biru sebentar ada iklan dikarenakan aplikasi kita download di playstore dia meminta iklan nah booking lain-lain browser browser facebook foto jam kalkulator kamera oke nah temanku kita coba buka facebook nah sudah terkunci facebook nya jika belum terkunci kalian tekan sekali ini tombol power kita coba sekali tekan tombol power oke saya ulangi nah sudah terkunci dikarenakan ini disuruh perbarui aplikasi kemudian booking ini sudah terkunci juga bisa dilihat teman-teman oke jadi proses mengunci aplikasi di hp ZTE semua tipe sudah berhasil teman-temanku jadi itulah video semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe selalu channel amerikaswari semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngoprek android selamat menikmati Terima kasih.